Hai Pinat Lovers, ketemu lagi sama aku Aulia di Youtube kesayangan para pemanah Indonesia yaitu Pinat Archery Yang tadunya selalu memberikan informasi menarik seputar panahan Nah tapi sebelum kalian lanjut nonton nih, jangan lupa subscribe dulu yang di bawah ini Dan aktifkan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Pinat Archery Nah di minggu-minggu ini nih, rame banget nih sama yang namanya Olimpiade Tokyo 2020 Nah terutama di kalangan pemanah nih ada yang namanya atlet Korea termuda Yang jadi topik perbincangan yang sangat panas nih di minggu ini Nah siapa sih kira-kira Kim Jae-dok? Dia pemanah termuda yang berhasil mengalahkan pemanah dunia kita yaitu Brady Ellison Nah si Kim Jae-dok ini dia lahir pada tanggal 12 April 2004 Yang dimana tahun ini tuh dia berusia 17 tahun Makanya dia atlet panahan termuda kan di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin Nah dia itu mulai panahan di sekitar tahun berapa ya? Pokoknya dia tuh dari SD kelas 3 di SD Republik Korea yaitu Yecheon Bahkan di tahun 2019 dia diberi Excellent Award oleh Korea Archery Association gitu Kim Jae-dok ini dia pernah muncul di verity show Finding Genius pada tahun 2016 Dan dia tuh sebagai pemanah genius Genius pemanah sejak dunia dia 5 tahun setelah memenangkan 3 mendali emas di festival olahraga junior nasional yang ke-45 Kim Jae-dok berhasil memenangkan mendali emas pertama Korea di ajang Olimpiade Tokyo 2020 kemarin Di debut senior pertamanya dan dia menangkan bersama seniornya yaitu Aung San Yaitu di mixed team ya dia menang mendali emasnya gitu Dan yang gak disangka-sangka nih Kim Jae-dok itu mengalahkan pemanah dunia kita yaitu Brady Ellison di Olympic record Dengan skor 688 yaitu 6 skor lebih unggul dibandingkan Brady Ellison Dan juga dia tuh mengalahkan seniornya yaitu Ojin Hik yang dimana dia itu pemenang Olimpiade London 2012 Dan dia sekarang di posisi ketiga dengan poin 681 Lanjut juga disusul sama seniornya itu Kim Woojin di posisi keempat dengan skor 680 Tapi nih ya yang jadi sorotan utama yang bikin kita salvok juga yaitu alat yang dipangai sama Kim Jae-dok itu Kalian salvok juga gak sih sama kayak kita? Yang dimana riser dan linnya itu bahkan bukan produk terbaru dari Wiawis Keren gak tuh? Tadaaa ini dia barang-barang yang dipakai sama Kim Jae-dok kemarin Nah yang bikin salvoknya tuh kok dia gak pake produk terbaru dari Wiawis ya gitu kan Padahal kan biasanya update-up update itu pakenya produk-produk terbaru Tapi ternyata enggak dia pake riser dari Wiawis Nano TFT ini Bahkan ini tuh riser di mungkin kalau gak salah 2 tahun kemarin ya 2 tahun kebelakang Dan ini juga masih ada nih di Vinet Air Cherry Jadi buat kalian yang pengen saman kayak Kim Jae-dok itu Kalian bisa langsung order karena kita juga ada promo nih di riser ini Nah betul ini aku nunjukinnya warnanya merah-hitam Tapi kita juga masih ready kok yang warnanya sama kayak Kim Jae-dok itu yang hitam biru ya Kita masih ready juga Cuman aku disini nunjukinnya yang warna merah-hitam Dan ini tuh memang materialnya full carbon Dan pastinya ini juga masih best seller juga karena memang ini handle masih jadi handle terbaik gitu Dan gak kalah juga nih sama handlenya Disini juga ada limbnya nih Limnya juga dia gak pake limb terbaru dari Wiawis Bahkan limbnya juga dia pakenya Wiawis NS Dan Wiawis NSnya tuh pake yang wood carbon ya bukan yang foam gitu Dan kita juga sama masih ready juga nih Buat kalian yang pengen saman kayak Kim Jae-dok Bisa langsung aja cek stoknya di Vinet Air Cherry Kalian juga bisa datang ke toko kita buat liat barangnya langsung Termasuk sama alat-alat lainnya juga Aksesorisnya kayak stabilizernya Stabilizernya dia pake Wiawis ACS15 Yang tentunya ada juga nih di Vinet Air Cherry gitu kan Dan juga ada anggatnya tuh kalo gak salah ya Kalo gak salah aku liat itu tuh anggatnya tuh kayak anggatnya SF Soalnya di karetnya tuh di labelnya tuh SF ya Coba kalian komen di bawah juga nih kalo kalian tau alat-alat yang dipake sama Kim Jae-dok itu Dan apalagi ya chest guardnya Chest guardnya dia pake dari Shibuya brandnya Tapi di Vinet Air Cherry kita memang gak stok tuh chest guard Shibuya Tapi kita ada juga kok chest guard-chest guard yang mirip-mirip kayak gitu dan bisa juga kualitasnya lebih bagus dari itu Atau harganya juga ada yang lebih murah dari itu gitu Dan ada apa lagi ya Dan juga aku lupa nih ini untuk handle TFT ini nih Kita juga pernah review Untuk si handle ini Dan kalian bisa langsung klik juga link yang ada di atas Dan apalagi ya kira-kira alat-alat yang dipake sama Kim Jae-dok itu Pokoknya kalo kalian tau lebih banyak lagi soal alat-alat yang dipakenya Boleh langsung komen di bawah Atau kalian pengen minta untuk di review juga boleh langsung komen di bawah juga ya Nah untuk semua peralatan-peralatan Kim Jae-dok yang tersedia di Vinet Air Cherry Kalian bisa samaan langsung kayak Kim Jae-dok tuh Dan kalian bisa juga order di Vinet Air Cherry Kalian bisa order via online Ada di whatsapp atau website atau e-commerce kita Atau kalian mau dateng langsung ke toko kita juga bisa banget Ada di Bandung, Jakarta, BSD dan juga Solo Kalo misalkan kalian pengen order whatsapp nih ke toko juga bisa Kalian nanti dikirim sama ekspedisi kayak Gojek, Grab atau segala macem Itu juga bisa langsung juga hubungi masing-masing nomor whatsapp toko yang ada di bawah ini Nah kenapa nih aku tadi ngerinciin alat apa aja sih yang dipake sama Kim Jae-dok Nah karena kebiasanya orang-orang di Indonesia itu selalu ngikutin idolanya ya Ngikutin idolanya atau enggak yang juara tuh pake alat apa sih Dan misalnya kalian bakalan ngikutin Nah makanya tadi aku kasih detail beberapa alat yang bisa kita kasih tau Apa aja sih gitu kan Dan tersedia juga di Vinet Air Cherry Nah tentunya kalo kalian suka sama konten kali ini Kalian bisa like, komen, atau share ke temen-temen kalian Biar temen-temen kalian juga bisa nonton gitu Dan jangan lupa nonton video lainnya dari sini